Dari keterangan warga api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga yang ditinggal pemiliknya api kemudian membesar dan merembet ke sejumlah rumah lainnya sejumlah warga mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya namun letak rumah yang berdekatan dan sebagian besar semi permanen membuat api sulit dipadamkan 15 unit armada pemadam kebakaran yang dikerahkan baru bisa memadamkan api 1 jam kemudian tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini sementara itu polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran jadi kendaraan tadi akses mobil masuk penyebab kebakaran sementara belum diketahui jadi pihak berwajib yang menginfokkan jadi kendaraan aman di suplanya di bawah yang enak benar-benar membuat keburuan dengan yang ditukis Terima kasih.